Intro Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol ASEP memberikan keterangan terkait dengan upaya keberhasilan penangkapan para terduga teroris di beberapa daerah berbeda di Indonesia. Setelah berhasil meringkus terduga teroris di wilayah Bekasi dan Lampung, tim Densus 88 terus melakukan penelusuran dan pengejaran ke wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Dari upaya ini, tim Densus 88 kemudian berhasil meringkus dua terduga teroris inisial RL dan RB di Sumatera Utara. Sedangkan satu terduga teroris lain dengan inisial AR ditangkap di wilayah Jawa Tengah dan terduga teroris inisial HO ditangkap di wilayah Sumatera Barat. Kombes Pol ASEP Adiswaputra mengatakan bahwa keseluruhan empat orang terlibat secara aktif dalam jaringan teroris JAD. Yang pertama, untuk Sumatera Utara, ada dua teroris yang ditangkap dengan inisial RL dan juga RP. Kemudian, di saat yang bersamaan, juga ditangkap satu orang teroris di Jawa Tengah dengan inisial HR. Berikutnya, di waktu sebelumnya, ditangkap satu orang teroris di Sumatera Barat dengan inisial AO. Tengah-tengah sekalian, secara keseluruhan empat orang ini terlibat secara aktif di jaringan JAD dan hal yang menjadi signifikan dari keterlibatan empat orang ini adalah telah melakukan idat atau latihan-latihan dalam rangka mempersiapkan diri untuk melakukan aksi terornya. Dari Jakarta, Ihsan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.